Halo semuanya kembali lagi di channel aku Ramsqui Oke baik di video kali ini aku akan memberikan tips ke kalian bagaimana caranya mengamankan akun kalian dari hack terutama akun Google ya karena kalian seringkali menautkan jinaan tight Instagram Facebook dan lain sebagainya ke email kalian jadi di sini kita akan mengamankan email kalian terlebih dahulu Oke karena banyak sekali sekarang hacker meraja di sini jadi kemarin juga temen aku tidak kena hack emailnya langsung di atas diganti dengan nomor negara lain dan akhirnya semua hilang Oke jadi langsung saja kalian pencet buka Google aku buka Google Chrome kemudian jika sudah login di Google yang kalian kelihatan daya tersebut yang ini kalian bisa Klik kelola akun di Google anda nah jika sudah kalau anda akan menemukan tampilan seperti ini sebelumnya aku juga aku sudah menverifikasi akun aku masukkan ngapain bilang udah mengamankan akun aku sebelumnya jadi aku kan kestok keren tips tipsnya bagaimana ikuti aja langkah aku jadi yang pertama tuh kalian harus klik keamanan di kamera sebut banyak sekali yang kalian aja banyak ada beberapa yang kalian ingin alo sisi Oke yang pertama kalian klik terifikat Oke yang pertama tuh adalah pesan di dulu ya sandi aku terakhir sandi diubah 17 Agustus 2019 jadi jika kalian misalnya email kalian tuh teman kalian tahu email masuk dari mekan apa banyak yang tahu saran aku mending diubah kata sandinya dan keceklik tanah sandi ini diubah kalian klik kemudian masukkan kata sandi yang sebelumnya jika sudah klik berikutnya dan akan muncul kata sandi baru kalian ketika kata sandi baru itu dan klik berikutnya maka akan selesai karena aku sudah menggantinya sebelumnya jadi aku tidak akan membah ini kemudian untuk verifikasi dua langkah ini yang paling penting karena verifikasi dua langkah itu paling penting jadi untuk mengamankan akun kalian semisalnya ada seseorang ingin login menggunakan email kalian maka itu tidak akan bisa karena di email kalian itu sudah aktif verifikasi dua langkah yang dimaksud dua langkah itu semisalnya ada seseorang ingin login maka akan ada notifikasi di handphone kalian jadi jika kalian tidak mengirakan dan memicet tidak di handphone kalian maka akan orang tersebut tidak akan bisa login ke email kalian dan tidak akan bisa di atas milik kalian kecuali hacker yang paling pinter banget mah baru kita nggak tahu kan disana jadi ini sangat berguna banget kalau buat kalian jadi kelas tahu siapa aja yang ingin login ke email kalian ya klik verifikasi dua langkah sebelumnya aku sudah ke sandi aku ketika kata sandi kalian misalkan misalkan benar sandinya ya nggak sudah masuk ya di sini kalian ada jika kalian belum mengaktifkan maka disini akan ada bahkan disini belum seperti ini gambarnya Oke jadi aku sudah mengaktifkan jadi yang pertama perintah Google ini maka dari perintah Google ini dia tuh kalian harus sebelumnya kalau memakai perintah Google ini kalau harus download aplikasi Google di HP kalian karena aku pakai iOS jadi ayo tutup tidak ada aplikasi Google kalau harus download terpisah jadi aku udah download jadi fungsinya itu jika ada orang yang masuk ke email kalian maka Google tersebut akan melacak langsung dan ada notifikasi langsung dari HP kalian tersebut bahwa ada seseorang ingin masuk ke email kalian dengan wilayah ini tanggal ini nomor ini gini-gini lengkap kalian ada pilihan ya atau tidak jika kalian baca dia maka akan masuk ke yang login itu akan login dan kalau akan jika kalian tidak mencet tidak maka dia yang ingin login ke email kalian tidak akan bisa login jadi penting banget buat aku kemudian yang kedua ada telepon atau SMS jadi aku makinnya yang SMS NAPES disini ada yang telepon atau SMS jadi fungsinya itu buat berbicara jika orang tersebut ingin masuk ke email kalian maka akan ada SMS dan disana tuh ada kode kode tersebut harus masuk ke email ini ada kode g-strip bla 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 disini juga disini akan diminta kode di email kalian kalian harus masukkan kode tersebut ke sini baru bisa login jika kalian tidak masukkan itu tidak akan bisa login itu sih fungsi yang telepon atau SMS ini kemudian untuk kode cadangan ini kode cadangan ini merupakan jika kalian HP kalian mati lowbat terus nggak bisa dihubungi kalian penting banget ingin login ke email menggunakan laptop borang kalian harus punya juga kode cadangan ini kalian bisa download ataupun screenshot ataupun cetak ya karena HP kalian mati misalnya udah cadangan ini berfungsi jika HP kalian mati tidak bisa kalian tidak bisa lihat notifikasi masuk apa tidak ini pakai masuk buat bisa lolos login ke laptop orang lain menggunakan email kalian jadi menurut saran aku sih aktifkan tiga tiga ini dan akan berguna banget buat email kalian Oke next jika kalian sudah maka akan not seperti ini tampilannya terlihat keren ini pencet ini dan notifikasi karena akan ada bacaan seperti ini jika udah Hai nah dan di aplikasi kita kelanjut kesan di aplikasi seperti biasa masukkan lagi misalkan tidak salah passwordnya nah sandi aplikasi seperti misalnya email YouTube atau seperti yang lainnya misalnya aku coba YouTube ya nah perangkat iPhone kita akan buat sandi aplikasi nah sandi aplikasi untuk iPhone cara menggunakannya bukan setelan akun Google di aplikasi perangkat yang yang ingin anda siapkan berarti perangkat tersebut harus punya aplikasi akun Google berkasih gini gmail gitu Google lah intinya ganti sandi dengan sandi 16 karakter yang ada ditempelan di atas gitu yang akan bilang ini seperti senormal sandi aplikasi ini memberikan akses lengkap ke akun Google anda jika tidak perlu mengingatkan jadi jangan menggunakan atau membaginya dengan siapapun jadi mungkin jika ada misalnya orang ingin login jika orang tersebut memasukkan nih kata sandi ini maka orang tersebut bisa bebas melihat privasi kalian jika tidak kalian memberikan ya orang tersebut cuma bisa melihat email melihat sebentar saja sih aku tidak pakai kayaknya nih aku tidak pakai ini karena aku tidak enggak ngerti juga enggak terlalu ngerti kali terlok mati YouTube aku nanti subscribe ya ingatan subscribe next di sini telah pemulihan wajib juga kalian isi ke pemulihan ini berfungsi jika kata sandi kalian terus salah 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 dan ingin mereset kata sandi kalian kalian harus dikasih kode ingin dikirim lewat SMS kode tersebut apa lewat email pemulihan kalian jadi jika kata sandi kalian salah lupa-lupa misalnya salah riset akan ada kode misalnya kalian kirim di email pemulihan maka ada sebuah link yang dikirim di email kalau bisa klik risetnya itu di link tersebut dan mereset kata sandi kalian ini sangat penting banget buat orang yang lupa nggak usah-lupa lupa apa sih enggak harus aktifkan nomor telepon yang aktif dan email kalian Oke ini aku udah ada email pemulihan nya ya sudah tuh tinjau peristiwa keamanan disini kalian bisa melihat apa saja yang terjadi selama ini di akun kalian seperti ini Bali 14 Mei login dengan verifikasi dua langkah berarti aku baru mengaktifkan verifikasi dua kalau langkah di tengah 14 Mei di Bali ini banyak banget ada tuh sandi yang mengisinkan ini banyak banget kalau bisa tahu disini jika sudah kalian becet ini enak kuala perangkat oke nah dikuala perangkat ini kalian bisa menghapus misalnya aku login juga di laptop login juga dia punya tiga HP login di tiga HP tersebut kemudian HP satu hilang kalian harus kalian nggak bisa logotkan karena HPnya hilang jadi kalian bisa logot lewat sini bisa pencet ini logot oke dan klokotlah semua itu yang kedua kalian bisa mencari ponsel kalian jika kalian bisa kalian hilang oke next dengan alasan bisa sebut harus aktif di api kalian kuala akses pihak ketiga nah disini tuh yang dimaksud dari isu zoom yang katanya bisa melata single kalian matau ya privasi kalian kalian harus memot memutuskan akses dari zoom tersebut misalnya sapa aku sedotin sedotin ini adalah sebuatu website untuk download sesuatu ya jadi kalian kalian harus akses biar dia tidak memiliki bisa melihat dapat bisa jadi lalu supaya dia tidak bisa melihat atau mengedit menghapus semua file Google Drive kita disini kalian bisa lihat memiliki akses ke Google Drive dan melihat info pribadi anda termasuk info pribadi anda terjadi publik melihat alamat email anda di privasi kalian tuh bakal bisa dilihat kalian akses aja oke ini juga aku sukses nah disini sudah aman sini akun-akun gua aku yang login ya semisalnya di di gole ini aku anjing kok bisa ke login ke bigolife anjing apa sukses aja oke jadi bigger file-in ke logout Epic game juga aku aku sukses contohnya Bitami juga aku aku sukses apalagi yang enggak punya pangkutri ini aku apa sukses yang aku enggak tahu ini aku apa sukses nih shopee shopee tidak soloran sound close on friend nah tiktok tujuh April oh my god ya makin nah ini suju ini apa ini anjing enggak tahu gue jenius juga semua sukses biar tidak ada bisa melihat nih jenius juga ya itu aja sih yang ya karena kan beda-beda aksesnya ya jika sudah selesai maka akun kalian aman dulu jadi siapapun yang login di akun email kalian bakal ada notifikasi dari akun kalian seperti ini Oke jadi itu saja video dari saya jangan lupa subscribe channel aku next video aku akan memberitahu bagaimana caranya untuk IG Instagram kalian biar aman oke thank you for the watching video jangan lupa subscribe goodbye and thank you